Ding dong, detik berikutnya, 180 miliar koin federal muncul di rekening Bank Siaping. Termasuk aset sebelumnya, total asetnya kini melebihi 200 miliar koin federal. Bahkan di seluruh alam langit, orang ini adalah orang yang sangat kaya. Ini adalah kekayaan yang tidak pernah bisa diharapkan diperoleh oleh orang biasa seumur hidup mereka. Tentu saja, dibandingkan dengan raja atau monster master realm, dia tidak bisa membandingkannya sama sekali. Bagaimana kamu berencana menghabiskan begitu banyak uang? Liang Kuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jumlah uang ini begitu besar sehingga bahkan ahli master realm seperti dia merasa itu seperti masalah besar. Siaping segera berkata, saya ingin memodifikasi pesawat ruang angkasa pribadi saya, Dewa Cahaya. Dia semakin sadar akan pentingnya pesawat luar angkasa pribadi. Alam langit terlalu luas, ia dapat dengan mudah menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Jika manusia mengandalkan dirinya sendiri, mereka mungkin hanya bisa menjelajahi area kecil sampai mereka mati karena usia tua. Namun, dengan pesawat luar angkasa, semuanya berbeda. Ia bisa terbang kemana saja sesuka hati. Itu sangat cepat dan waktu perjalanan sangat singkat. Itu adalah alat transportasi yang sangat penting. Selain itu, ada berbagai macam seni bela diri berteknologi tinggi yang kuat di pesawat luar angkasa. Bahkan jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat, mereka dapat melarikan diri tepat waktu dan bahkan membunuhnya. Bagi Xiaoping, tidak ada peralatan yang lebih penting daripada Dewa Cahaya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan uang dalam jumlah besar, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah memodifikasi Dewa Cahaya dan meningkatkan kemampuannya. Ubah Dewa Cahaya, bagaimana Anda ingin memodifikasinya? Liang Kuan mengangkat alisnya. Diam-diam, dia kagum. Dia awalnya mengira bahwa pemuda seperti Xiaoping akan bersenang-senang setelah mendapatkan sejumlah besar uang dan membeli segala macam kemewahan. Dia tidak menyangka anak ini tahu cara memodifikasi pesawat luar angkasa pribadi. Ini memang merupakan langkah yang sangat cerdas. Semakin lama seseorang tinggal di alam langit, semakin banyak orang yang mengetahui pentingnya sebuah pesawat luar angkasa pribadi. Dengan pesawat luar angkasa, seseorang bisa pergi ke berbagai tempat untuk bertualang. Manfaatnya tidak terbatas. Namun, akal sehat semacam ini hanya bisa dipahami oleh para pejuang yang sudah lama tinggal di alam langit. Dia tidak berharap seorang pemuda seperti Xiaoping dari planet Yan Huang memahami hal ini begitu cepat. Ini bukanlah masalah kecil. Mata Xiaoping berbinar. Dia mengulurkan jarinya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Pertama, aku ingin meningkatkan ruang Dewa Cahaya setidaknya lima kali lipat. Selanjutnya saya ingin menambahkan beberapa fasilitas pelatihan di pesawat luar angkasa, seperti ruang gravitasi, ruang pelatihan, dan lain sebagainya. Modifikasi mesinnya dan tingkatkan kecepatan Radian Gat setidaknya 10 kali lipat kecepatan suara. Terakhir, saya juga ingin meningkatkan sistem serangan pesawat luar angkasa. Pesawat itu dapat dilengkapi dengan peluru nuklir, meriam energi, dan peralatan lainnya. Akan lebih baik jika senjata penyerang ini dapat mencapai tingkat di mana mereka dapat dengan mudah membunuh binatang iblis Master Rilem atau menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping dengan satu tembakan. Dia membuat daftar beberapa syaratnya sendiri untuk memodifikasi pesawat luar angkasa. Apa? Mendengar ini? Liang Kuan tercengang. Tidak hanya ruangannya menjadi lebih besar, anak ini bahkan ingin menambahkan ruang gravitasi di atasnya. Dia pikir pesawat luar angkasa itu apa? Tahukah Anda berapa biaya untuk membangun ruang gravitasi? Itu adalah angka astronomi. Terlebih lagi, dia juga ingin meningkatkan kecepatan dewa cahaya hingga 10 kali lipat kecepatan suara. Dengan begitu, ia mampu terbang sejauh 10.000 km dalam 1 jam, dan 400.000 hingga 500.000 km hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Tentu saja, terbang dengan kecepatan penuh akan menyebabkan mesin pesawat luar angkasa menjadi terlalu panas. Terbang selama 8 jam sehari adalah batas kemampuan pesawat luar angkasa. Selebihnya, pesawat luar angkasa harus berhenti dan beristirahat. Namun, setiap mesin yang bisa mencapai kecepatan terbang seperti itu sangatlah mahal. Bahkan seorang seniman bela diri Master Rilem ingin menangis dan wajahnya akan berubah menjadi hijau saat melihat nomor seperti itu. Hal yang paling konyol adalah dia ingin memperkuat sistem serangan pesawat luar angkasa. Ia bahkan ingin memasang meriam energi, bom nuklir, dan lain sebagainya. Apa yang dipikirkan anak ini? Mungkinkah dia ingin memulai perang? Atau apakah dia berpikir untuk membantai suku iblis tertentu? Dapat dikatakan bahwa peralatan tersebut tidak kalah dengan beberapa kapal perang kecil. Sampai batas tertentu, kinerja bahkan mungkin melampaui mereka. Jika itu adalah orang biasa, ini akan menjadi permintaan yang tidak masuk akal, dan pemerintah akan mengeluarkan perintah untuk menangkap mereka. Namun, Xia Ping adalah anggota perusahaan raksasa dan memiliki berbagai hak istimewa. Oleh karena itu, selama seseorang mempunyai uang, perusahaan raksasa akan sepenuhnya memenuhi permintaan ini. Liang Kuan menghitung dan berkata, tidak masalah untuk memenuhi permintaan ini. Namun, untuk memodifikasinya sejauh ini, diperlukan setidaknya 150 miliar koin federal. Biaya modifikasi ini saja sudah cukup untuk membeli lima pesawat luar angkasa Dewa Radian. Namun, ini juga sepadan. Karena dengan pertunjukan seperti itu, tidak diketahui berapa kali lebih menakutkannya. Itu setara dengan mengemudikan kapal perang kecil, dan kekuatan tempur seperti itu cukup untuk dengan mudah memusnahkan suku iblis kecil. Tidak masalah. Siaping melambaikan tangannya, dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, uang ini diperoleh dari bandit Winchester dan tidak dapat membantu mereka. Ini bisa dianggap sebagai rejeki nomplok yang tidak terduga. Ini semua demi meningkatkan kekuatannya sendiri. Faktanya, ini bisa dianggap sebagai semacam investasi. Apalagi pesawat luar angkasa seperti itu bisa digunakan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ini sama sekali tidak seberapa. Faktanya, dia sangat yakin bahwa selama dia memiliki pesawat luar angkasa yang dimodifikasi ini, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak uang. Dengan suara, ding dong, Siaping mentransfer 150 miliar koin federal ke Liang Kuan. Dengan cara ini, dia hanya memiliki 50 miliar koin federal. Modifikasinya akan memakan waktu tiga hari. Liang Kuan berkata pada Siaping. Jika modifikasi sudah selesai, pesawat luar angkasa akan dikirim ke filamu. Terima saja saat itu juga. Dia tegas dan cepat setuju. Bagi perusahaan raksasa, ini hanyalah masalah kecil. Untuk pesawat luar angkasa seperti ini, asalkan ada uang, bisa selesai dalam hitungan menit. Baiklah, Siaping mengangguk. Tiga hari kemudian, di sebuah garasi parkir di distrik elit, Siaping berdiri di samping garasi parkir. Pesawat luar angkasa Radian Gat yang dimodifikasi sudah diam-diam diparkir di ruang kosong di depan vila. Saat ini, ukuran pesawat luar angkasa Dewa Radian tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Penampilannya dipenuhi dengan nuansa fiksi ilmiah, dan segala macam sistem senjata canggih dipasang di dalamnya. Itu seperti binatang purba yang tidak aktif. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah baginya, selama mereka tidak berada di alam raja, dia akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Yang paling memuaskan Siaping adalah pesawat luar angkasa itu dilengkapi dengan ruang pelatihan gravitasi. Ia dapat secara otomatis menyesuaikan gravitasi untuk menyediakan lingkungan dengan 1 hingga 20 kali gravitasi normal. Berkultivasi di ruang pelatihan gravitasi pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi, saat pesawat luar angkasa itu terbang, dia tidak akan membuang waktu. Dia dapat terus meningkatkan budidaya seni bela diri. Saatnya menuju ke Danau Bulan Dingin. Siaping mengepalkan tangannya. Perjalanan ke Danau Bulan Dingin ini adalah suatu keharusan. Rumput bulan air tidak hanya sangat membantu budidayanya, tetapi yang lebih penting, tempat itu penuh dengan bahaya dan banyak binatang iblis. Menuju ke tempat berbahaya ini, dia bisa bertarung dengan banyak binatang iblis dan mengasah keterampilan bela dirinya. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan budidaya seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan budidayanya sesegera mungkin dan maju dalam turnamen jenius, dia harus pergi ke Danau Bulan Dingin. Selain itu, dia juga merasakan urgensi. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa dia telah membunuh Nizen untuk saat ini, tidak ada jaminan bahwa dia akan menyerahkan dirinya kapan saja dan ditemukan oleh Raja Serigala. 502. Di langit, sebuah kapal terbang-terbang dengan kecepatan sepuluh kali lipat kecepatan suara. Ia merobek udara seperti embusan angin, menuju ke kejauhan. Kapal terbang ini adalah Dewa Cahaya Siaping. Saat ini, sudah terbang selama tujuh hari. Ia akhirnya terbang dari Universitas Yanhuang ke tepi hutan Safage. Safage Forest memiliki banyak gunung, satu demi satu. Tanamannya subur dan subur. Banyak pohon yang berdiri tegak, masing-masing sangat besar. Tingginya ratusan meter, dan dibutuhkan empat hingga lima orang untuk memeluk mereka. Dari waktu ke waktu, auman binatang iblis yang menakutkan terdengar dari dalam hutan, mengeluarkan aura liar. Seolah-olah hutan ini selalu seperti ini sejak zaman dahulu. Pada saat ini, Siaping berada di ruang gravitasi Dewa Cahaya, berkultivasi dalam pengasingan. Karena Dewa Cahaya dapat dikendalikan oleh Ai, Siaping tidak perlu khawatir sama sekali. Oleh karena itu, dia dapat berkultivasi di ruang gravitasi tanpa mengkhawatirkan hal lain. Fiuh! Siaping perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Ki klasik tanpa batas bergetar di tubuhnya. Ki klasik yang dia keluarkan mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan baja. Selain itu, kekuatan ini berada di bawah lima kali gravitasi. Itu sangat menakutkan. Gravitasinya lima kali lipat, efek kultivasinya terlalu bagus. Siaping hanya bisa menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki ruang gravitasi untuk berkultivasi. Namun, dia segera menyadari manfaat besar dari berkultivasi di ruang gravitasi. Di bawah gravitasi seperti itu, baik itu kekuatan, kecepatan, atau sirkulasi ki klasiknya, semuanya menjadi lima kali lebih lambat. Gerakan yang awalnya mudah menjadi sangat berat. Efek gravitasi ini bersifat segala arah. Tidak hanya otot dan tulang yang harus menanggung tekanan yang besar, bahkan organ dalam yang lemah pun mengalami kesulitan di bawah tekanan gravitasi. Jika itu adalah orang biasa, gravitasi seperti itu akan menghancurkan organ dalam dan bahkan pembuluh darah kapiler mereka, sehingga membahayakan nyawa mereka. Namun, bagi Siaping, yang telah memasuki alam master bela diri, gravitasi ini bukanlah apa-apa. Hanya dalam dua atau tiga hari, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan yang gravitasinya lima kali lipat. Dia bisa berjalan dengan bebas, dan pada saat yang sama, dia bisa menggunakan kekuatannya sesuka hati. Begitu dia terbiasa dengan gravitasi, Siaping merasa tubuhnya sangat marah. Itu seperti sepotong baja yang telah ditempa ribuan kali, menjadi sangat kuat. Bahkan meridian tubuh pun dibuat sangat kuat. Tidak peduli bagaimana intisari yang tak terbatas menyerang, itu tidak dapat membahayakan meridian sedikitpun. Ini merupakan manfaat yang besar. Pada saat yang sama, Siaping juga mengeluarkan dua hingga tiga ratus batu energi untuk menyerapnya. Dia menyerap semua energi di dalamnya dan mengubahnya menjadi energi primer untuk meningkatkan potensi tubuhnya. Tujuh hari ini tidak sia-sia. Dengan lingkungan yang unggul dan sumber daya yang melimpah, ia mampu menembus dua atau tiga meridian, meningkatkan esensi sejatinya secara signifikan. Jika saya terus berkultivasi di ruang gravitasi ini, saya mungkin bisa menerobos ke surga kelima guru bela diri dalam sebulan. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan energi berlimpah di tubuhnya. Dia merasa sangat percaya diri. Dingdong gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem terdengar dari kapal terbang. Tuan, kita telah sampai pada jarak 150 km dari danau bulan dingin di hutan liar. Apakah Anda ingin melanjutkan? Apakah kita sudah sampai? Sia berdiri, kilatan dingin di matanya. Tidak, temukan lembah terdekat dan mendaratlah sementara. Jangan biarkan iblis menemukan kita. Jika dia mendarat langsung di danau bulan dingin, keributannya akan terlalu besar. Bahkan mungkin membangkitkan Raja Naga Banjir Perak. Jika dia membuat marah Raja Iblis, itu bukan lelucon. Dia pasti akan mati. Karena itu, dia memilih untuk memarkir sementara kapal terbang di dekat danau bulan dingin dan diam-diam maju sendirian. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuat khawatir Raja Naga Banjir Perak dan mendapatkan rumput bulan air. Sambil bertepuk tangan, Dewa Cahaya memilih lembah terpencil untuk mendarat dan menggunakan tempat ini sebagai tempat parkir sementara. Siaping membuka pintu kabin dan keluar. Begitu kapal terbang itu mendarat, semua makhluk di lembah tampak terkejut. Ketika mereka melihat Siaping keluar dari pintu kabin, hal itu menyebabkan keributan. Eh, itu manusia. Sial, manusia ternyata berani muncul di hutan liar. Dia pasti mendekati kematian. He he, aku sudah lama tidak makan manusia. Ini kesempatan bagus. Bahkan surga pun membantuku. Anak-anak kecil, bunuh dia dan kita akan makan tambahan malam ini. Setan Serigala segera muncul di lembah. Kebanyakan dari mereka berada di alam praktisi bela diri, tetapi ada sekitar selusin pemimpin Iblis Serigala yang tampaknya telah maju ke alam Master bela diri. Yang terkuat adalah Master bela diri dari surga kelima. Ini adalah lembah Serigala setan. Wuss! Segera, sejumlah besar setan Serigala meraum dengan marah. Gelombang suara bergema. Mereka ingin membunuh Siaping. Tidak perlu alasan apapun. Manusia dan setan tidak bisa hidup berdampingan. Mereka akan saling membunuh saat mereka bertemu. Ada juga sejumlah setan yang sangat buas dan memperlakukan manusia sebagai makanan lesat. Kamu benar-benar mendekati kematian. Melihat setan Serigala menerkam, mereka semua memamerkan taringnya. Udara dipenuhi bau darah. Mata Siaping berkilat dingin dan diam maju selangkah. Ledakan. Segera, nyala api besar berwarna merah tua muncul dari tubuh Siaping. Itu seperti matahari. Api yang tak terhitung jumlahnya meletus, melalap radius satu kilometer. Bang bang bang. Apinya meledak ke segala arah, membombardir Iblis Serigala. Ah! Ketika api mendarat di setan Serigala, mereka semua mengeluarkan jeritan nyaring. Tubuh mereka segera dibakar, terkontaminasi oleh nyala api yang mengerikan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, bahkan berguling-guling di tanah, mereka tidak dapat menghilangkan apinya. Nyala api hanya akan padam jika tubuh mereka terbakar menjadi abu. Inilah betapa menakutkannya Siaping sekarang. Setelah maju ke surga keempat alam master bela diri, suhu api yang dia kendalikan telah meningkat lebih dari beberapa ratus derajat. Nyala api ini bahkan dapat menanamkan kekuatan rohaninya, seperti api jiwa. Kecuali jika lawannya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari miliknya, harta karun yang unik, atau dia memilih untuk memadamkan api secara otomatis, apinya tidak akan pernah padam. Sebaliknya, mereka akan menjadi semakin intens sampai lawannya menjadi abu. Manusia. Segera, para pemimpin Iblis Serigala putus asa. Tubuh mereka terbakar, menahan rasa sakit, mereka menerkam dengan ganas, ingin binasa bersama Siaping. Tampar telapak tangan. Siaping melangkah maju dan menamparkan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang padat muncul di langit, mengembun menjadi zat padat. Mereka menunjukkan kekuatan yang ekstrim, yang sangat menakutkan. Dengan ledakan, Iblis Serigala yang menerkam semuanya ditampar oleh cetakan telapak tangan ini. Dalam sekejap, organ dalam mereka terguncang berkeping-keping. Tubuh mereka terkoyak, dan banyak darah mengalir keluar, menodai tanah. Beberapa menit kemudian, semua setan Serigala di lembah ini mati secara tragis. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. 503. Mudah sekali. Untuk Siaping saat ini, membunuh semua Serigala setan di lembah hanyalah ujian kecil atas keterampilannya. Juga, setelah keluar dari ruang gravitasi lima kali, dia merasa kekuatannya meningkat satu tingkat. Kekuatan setiap gerakannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika selusin pemimpin Iblis Serigala menyerangnya, dia langsung menamparkan mereka sampai mati dengan telapak tangannya yang ringan. Jauh lebih mudah dari sebelumnya. Sayang gelombang. Siaping membuat gerakan meraih dengan tangannya dan segera mengambil inti Iblis di tanah. Ini adalah inti kehidupan yang ditinggalkan oleh setan Serigala yang mati. Itu sangat berharga. Dia menggunakan teknik itu di tubuhnya dan gambar tungku matahari muncul, langsung menyempurnakan inti Iblis. Ki Iblis dalam jumlah besar dibakar dan dimurnikan. Segera, sejumlah besar energi kehidupan mengalir ke tubuh Siaping, memperkuat energi klasiknya. Energi klasik di meridiannya mengalir seperti lautan. Lumayan, tempat ini lumayan. Cocok dijadikan tempat memarkir pesawat ulang alikku. Setelah membunuh semua setan Serigala, Siaping memutuskan untuk sementara waktu mengambil lemba ini untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, lemba ini adalah tempat berkumpulnya setan Serigala biasa. Itu seperti sebuah sarang. Dengan setan Serigala ini sebagai pencegah, tidak ada setan lain yang akan tinggal di lemba ini untuk waktu yang singkat. Itu adalah tempat yang cocok untuk memarkir pesawat ulang aliknya. Kolam bulan dingin ada 150 km di depan. Tidak terlalu jauh. Aku akan lari ke sana saja. Siaping mengaktifkan proyeksi holografik dan bagian dari Savage Forest muncul. Kemudian, dia menemukan lokasi kolam bulan dingin dan segera menggunakan langkah kunpeng. Sepasang sayap energi klasik tumbuh di punggungnya dan dia melompat ke arah pepohonan dengan kecepatan sangat cepat. Dewa Cahaya berhenti di tempat ini dan mengaktifkan sistem penyembunyian. Itu mengubah cahaya dan bersembunyi di lembah. Jika tidak ada yang menyentuhnya, mereka pasti tidak akan menemukan keberadaan Dewa Cahaya. Kamu. Setelah berlari puluhan kilometer, dia merasakan banyak binatang iblis bersembunyi di kedalaman hutan. Ada bahaya di mana-mana, tapi Siaping mengabaikan semuanya dan maju dengan kecepatan penuh. Beberapa binatang iblis yang mencoba mencari masalah dengan Siaping benar-benar terguncang oleh kecepatannya. Bahkan jika mereka menunggang kuda, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Eh, ada pertempuran di depan. Pada saat ini, Siaping merasakan ada pertempuran di depan. Ada getaran hebat di udara. Di saat yang sama, terdengar teriakan pembunuhan. Itu adalah pertarungan antara Marsial Masters. Sambil berpikir, dia segera mengejar menuju pusat pertempuran. Di dalam hutan. Sialan, apa kamu tidak tahu kalau kami berasal dari Clan Zhou? Jika kamu berani membunuh kami, Clan Zhou pasti tidak akan melepaskanmu. Mereka pasti akan mencabik-cabikmu. Begitu ayahku mengetahui apa yang terjadi hari ini, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi. Kami adalah lulusan Universitas Yan Huang. Jika Anda membunuh kami, Universitas Yan Huang tidak akan membiarkan Anda pergi. Segera, empat atau lima pemuda berteriak dengan marah. Di antara mereka, seorang pemuda berkulit putih berwajah feminim kaget sekaligus marah. Hatinya terbakar rasa cemas saat dia berusaha sekuat tenaga menahan serangan musuh. Ada dua belas atau tiga belas orang yang menyerang mereka. Masing-masing dari mereka kejam dan tanpa ampun. Kultivasi mereka setidaknya telah mencapai surga ketiga dari Master Beladiri. Beberapa bahkan berada di surga kelima dari Master Beladiri. Namun, yang terkuat di antara mereka hanyalah Master Beladiri surga ketiga. Dibandingkan dengan kelompok musuh ini, perbedaannya terlalu besar. Hmm, orang-orang ini adalah murid klan Zhou, seorang mahasiswa terbaik dari Universitas Yan Huang. Saya mendengar bahwa klan Zhou juga merupakan klan raja dengan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, bisa masuk Universitas Yan Huang, mereka pasti tidak sederhana. Bahkan jika mereka tidak menjadi siswa elit, status mereka masih di atas orang lain. Huff, jadi bagaimana jika klan Zhou kuat? Ini adalah hutan liar, ada banyak binatang iblis dan terpencil serta tidak berpenghuni. Jika beberapa orang mati di sini, siapa yang dapat menemukan kita? Benar, sekarang kita telah menyerang mereka, kita telah menaruh dendam yang besar. Jika kita tidak melenyapkan mereka sekarang, apakah kita harus menunggu mereka kembali ke klan mereka dan mengirim pasukan untuk melenyapkan kita? Kami jelas tidak bisa melakukan sesuatu seperti melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Kita hanya bisa menyalahkan kelompok tuan muda ini karena tidak beruntung. Siapa yang meminta mereka menemui kita? Terlebih lagi, mereka membawa harta karun. Berkeliaran di tempat seperti Safage Forest, jika mereka tidak mati, siapa lagi? Sepuluh penjahat itu berdiskusi dan dengan cepat mengambil keputusan. Mereka ingin membunuh empat atau lima murid klan Zhou ini. Mereka harus melenyapkannya sepenuhnya tanpa ampun. Setelah sampai pada kesimpulan ini, mereka menjadi lebih kejam dan tanpa ampun. Mereka tidak lagi memiliki keberatan apapun. Kelima murid klan Zhou ini menghadapi tekanan yang sangat besar dan segera merasa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir. Ekspresi pria berpenampilan feminin itu sangat tidak sedap dipandang. Awalnya, mereka meninggalkan klan mereka untuk berpetualang di hutan Safage, berharap mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja dan menjadi luar biasa, mencapai surga dalam satu langkah. Jika mereka dapat menemukan beberapa herbal roh yang berharga di hutan Safage yang dapat membantu mereka terlahir kembali, mereka akan menjadi kaya raya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Safage Forest adalah zona tanpa hukum. Ada orang yang berpetualang, ada yang mencari harta karun, ada yang berlatih, namun ada juga orang yang memendam niat buruk dan ingin membunuh orang untuk merebut hartanya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup dan terus berpetualang di hutan Safage, mereka akan menjadi domba gemuk bagi orang lain. Lagi pula, tempat ini tidak memiliki undang-undang federasi, maupun polisi. Selain itu, tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni. Bahkan jika kamu terbunuh, tidak ada yang bisa menemukan mayatmu. Anda akan mati sia-sia. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan datang. Seorang pemuda merasa sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya gemetar. Mereka berharap mendapat keberuntungan. Meskipun mereka tahu bahwa ada banyak penjahat di hutan Safage dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menjadi sasaran dan dibunuh demi harta mereka. Namun, mereka berpikir bahwa mereka telah maju ke ranah master bela diri dan memiliki tingkat kemampuan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka berharap tidak seberuntung bertemu bandit. Namun, segalanya terjadi secara kebetulan. Tidak lama setelah mereka memasuki Safage Forest, mereka menjadi sasaran. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Jie Jie, murid klan Zou, mati untukku. Segera, dua atau tiga bandit tertawa dingin. Mereka melambaikan pedang di tangan mereka dan pedang kimelintas. Mereka ingin membunuh sekelompok orang ini. Kita sudah mati. Segera, kelompok murid klan Zou ini menunjukkan ekspresi putus asa. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka akan mati di tempat terpencil ini. Mereka jelas memiliki masa depan yang cerah, tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Siu-siu-siu. Namun, pada saat ini, dua atau tiga sinar cahaya tiba-tiba terbang di udara. Mereka menerobos udara dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan suara. Dengan suara, puci, ketiga bandit pemegang pedang itu tidak tahu apa yang terjadi. Lubang berdarah segera muncul di dahi mereka. Mata mereka terbuka lebar dan darah menetes. 504. Apa? Melihat kejadian yang tiba-tiba ini, tidak hanya para penjahat yang mengejar murid-murid klan Zou, tetapi bahkan para murid klan Zou pun benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mati. Salah satu murid klan Zou tercengang. Dia memandang dengan heran ketiga penjahat yang jatuh ke tanah. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka masih memegang pedang mereka erat-erat. Namun, mata mereka terbuka lebar. Jauh di lubuk hati murid-murid mereka, ada ketakutan, keengganan, dan kebingungan. Seolah-olah mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka dibunuh begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Pemuda Banci itu juga sedikit bingung. Mereka bertiga jelas kuat dan bertubuh kuat, namun tiba-tiba mereka jatuh ke tanah tanpa ada kelainan. Suara mendesing. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, terdengar suara menusuk udara dari dalam hutan. Dengan angin kencang, sesosok tubuh langsung muncul di depan semua orang. Orang ini adalah Xia Ping. Siapa kamu? Salah satu pemimpin kriminal menatap Xia Ping. Dia bisa merasakan aura tirani datang dari pemuda ini. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, tak tergoyahkan. Namun, Xia Ping jelas hanya seorang master bela diri tingkat keempat sementara dia adalah master bela diri tingkat kelima. Kekuatannya setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Xia Ping, tapi dia tidak tahu mengapa hatinya terasa sangat berat. Dia tidak merasa punya harapan untuk menang. Penjahat lainnya juga ahli dalam pertempuran yang telah membunuh orang seperti Lalat. Tentu saja, mereka juga bisa merasakan teror dari pemuda di depan mereka. Dia jelas merupakan orang yang kejam yang telah membunuh banyak orang. Dia benar-benar berbeda dari murid klan Zhou di sampingnya. Mereka adalah mahasiswa Universitas Yan Huang dan dapat dianggap berasal dari sekte yang sama. Bisakah Anda memberi saya sedikit wajah dan mengampuni nyawa mereka untuk sementara? Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jika kamu setuju, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Nada suaranya sangat tenang seolah dia mengatakan sesuatu yang wajar. Awalnya, dia tidak mau bergerak. Lagi pula, ada terlalu banyak kasus pembunuhan dan perampokan di alam cloud. Jika dia harus berurusan dengan semua orang, dia tidak akan punya cukup waktu. Namun, pihak lain berasal dari Universitas Yan Huang dan dapat dianggap berasal dari sekte yang sama dengannya. Ia juga telah mendapat banyak perawatan dari Universitas Yan Huang dan bisa dikatakan mendapat banyak manfaat. Sebagai mahasiswa elit, tentu saja ia memiliki kewajiban untuk membantu mahasiswa Universitas Yan Huang ini. Tentu saja, jika musuhnya terlalu kuat, dia tidak akan dengan bodohnya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Namun, para penjahat ini saja tidak dapat membuatnya merasa takut sedikitpun. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, para penjahat di samping itu seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka menjadi gila, bocah ini sangat sombong. Dia telah membunuh tiga rekan mereka saat dia menyerang, dan sekarang dia ingin membuat mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka hanya dengan beberapa kata. Jika ini bukan kesombongan, lalu apa? Jika anak ini adalah seorang Grandmaster, mereka akan berbalik dan pergi tanpa sepatah katapun. Mereka takut tidak dapat melarikan diri. Namun, pemuda ini hanyalah master bela diri lapis keempat. Dari segi kekuatan, dia tidak jauh dari mereka. Faktanya, mereka punya keunggulan dalam jumlah. Omong kosong. Kamu membunuh orang-orang kami, dan kamu ingin kami pergi dengan ekor di antara kaki kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Kita diizinkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apakah kamu pikir kamu seorang Grandmaster? Hancurkan dia. Biarkan dia tahu bahwa bertindak berani demi alasan yang adil bukanlah hal yang baik. Sekelompok penjahat berteriak dengan marah dan menatap siaping. Begitu mereka selesai berbicara, mereka langsung menyerang, meledak dengan kekuatan tirani seorang master bela diri. Mereka seperti tiranosaurus berbentuk manusia, melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Dia terlalu bodoh. Beraninya dia datang sendirian. Bukankah dia sedang mencari kematian? Wajah seorang murid klan Zou Pucat. Dia mengira dia akan bisa keluar dari bahaya dengan bantuan tambahan. Namun, anak ini sendirian, namun ia menghadapi begitu banyak penjahat. Dia jelas-jelas sedang mendekati kematian. Anak itu bodoh. Kita tidak bisa sebodoh dia. Mari kita ambil kesempatan ini untuk pergi selagi dia menangkis para penjahat itu. Mata murid klan Zou lainnya berkedip. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Meskipun orang di depan mereka telah membantu mereka, tidak akan baik bagi mereka jika mereka terus tinggal di sini dan bertarung sampai mati dengan para penjahat. Mereka mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk pergi. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Siaping tiba-tiba bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Musik delapan naga langit. Wu, ke, bukan, dan, menghadapi, 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 menghadapi. Dalam sekejap, dunia diringkas menjadi delapan suku kata ini. Intisari-intisari berkumpul dan dipadatkan. Setelah maju ke cakrawala keempat dari master bela diri, kekuatan Siaping telah berkembang pesat. Sekarang setelah dia menggunakan musik delapan naga langit, musik itu memiliki jejak kekuatan raungan naga langit. Saat suku kata tersebut meledak, menghasilkan kekuatan gelombang suara yang sangat menakutkan. Bahkan udara pun berubah menjadi riak. Ombaknya menyapu ke segala arah, mencakup radius satu kilometer. Para murid Klanzo ini jelas tidak diserang, tetapi ketika mereka mendengar suara itu, mereka merasa gendang telinga mereka seolah-olah akan pecah. Darah di tubuh mereka bergejolak saat mereka mundur. Kelompok penjahat yang diserang oleh musik delapan naga langit bahkan lebih sengsara. Bang! Bang! Tubuh mereka seperti tersambar petir. Gelombang suara bergema di tubuh mereka ratusan kali. Seolah-olah mereka telah diserang oleh ahli yang tiada tarannya ribuan kali. Uh! Dengan suara keras, mereka berdiri di tempat, mengeluarkan darah dari lubangnya. Mata mereka terbuka lebar, mereka bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun sebelum terbunuh oleh gelombang suara. Pada saat ini, tanah sepertinya tersapu badai, dengan paksa menjarah lapisan tanah. Ratusan retakan muncul, padat seperti jaring laba-laba. Di kejauhan, bebatuan setinggi setengah tinggi manusia hancur berkeping-keping. Kamu pasti bercanda. Ketika murid klan Zou melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Hanya satu raungan saja yang telah membunuh sejumlah besar Master Beladiri. Dan sekarang, hanya ada dua atau tiga orang yang masih hidup. Mereka bahkan ahli di cakra wala kelima dari seorang Master Beladiri. Tetapi meskipun mereka masih hidup, organ dalam mereka terluka parah, dan mereka tidak bisa menahan batuk darah. Monster, anak ini pasti monster. Kita telah menendang pelat logam. Cepat lari, ayo kembali dan beri tahu bos. Tiga penjahat yang tersisa tidak lagi berani sombong. Karena lebih dari separuh rekan mereka terbunuh dalam sekejap, prestise mereka telah lama hancur. Bagaimana mereka masih berani mengeluh. Mereka bahkan tidak berani mengatakan hal jahat apapun. Mereka dengan cepat melarikan diri ke tiga arah berbeda, berharap dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Mata siaping berkilat dingin saat dia meninju udara. Jurus ke-8 Miriat Beast Fish, White Cranes Las. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, bayangan burung bango putih tampak muncul di belakangnya. Dia berdiri dengan satu kaki, seperti Grandmaster Pedang Dao yang tiada taranya. Tumbuhan dan pepohonan bisa digunakan sebagai pedang. Segera, lusinan pedangki meledak, menembus udara seperti peluru. 505. Terlalu kuat. Ketika mereka melihat semua penjahat ini dibunuh oleh siaping, semua murid klan Zou menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terkejut. Kekuatan tempur seperti itu sungguh luar biasa sampai menjadi berantakan total. Jika mereka berada di posisinya, mereka sama sekali tidak cocok dengan pemuda ini. Dia bisa membunuh mereka dalam beberapa tarikan napas. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkan kami. Pemuda banci itu berdiri dan menangkupkan tangannya, kita semua adalah murid klan Zou. Nama saya Zou Hao, ini Zou Jie, Zou Kang, Zou Mu, Zou Tu, dan Zou Huo. Bolehkah saya mengetahui nama anda? Dia memperkenalkan dirinya dan menatap siaping dengan mata menyala. Siaping, juga mahasiswa Universitas Yan Huang. Siaping melaporkan namanya. Anggota klan Zou lainnya tidak bereaksi apapun. Meskipun masalah manusia dan binatang iblis yang hampir berperang telah menyebabkan keributan besar. Banyak juga orang yang tidak memperhatikan hal ini. Bahkan jika mereka melakukannya, kebanyakan orang tidak tahu bahwa pelakunya adalah Siaping. Hanya mahasiswa Universitas Yan Huang dan beberapa orang dengan motif tersembunyi yang akan menyadarinya. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak mengenal Siaping. Pada saat ini, pemuda itu, Zou Hao, memandang Siaping dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku, kamu seharusnya masih sangat muda, tetapi kamu sudah maju ke ranah master bela diri. Apakah kamu seorang mahasiswa elit Universitas Yan Huang? Ya, Siaping menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Para murid klan Zou lainnya sangat terkejut. Mereka yang bisa menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang semuanya adalah monster, jenius yang tak tertandingi. Mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi raja. Tidak heran kalau anak ini begitu kuat. Dia hanya seorang master bela diri lapis keempat, namun dia dapat dengan mudah membunuh lebih dari sepuluh penjahat tanpa menderita luka apapun. Luar biasa! Zou Hao memandang Siaping dengan cemburu dan berkata, Saudara siya telah meningkat begitu cepat, keluargamu pasti sangat kuat. Bolehkah saya tahu dari keluarga mana Anda berasal? Dia percaya bahwa anak ini pasti mengandalkan sumber daya keluarganya yang besar untuk berkembang begitu cepat dan menjadi siswa elit. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dan dengan kerja kerasnya sendiri. Tidak ada keluarga, hanya orang biasa, kata Siaping acuh tak acuh. Orang biasa! Mendengar ini, semangat Zou Hao terangkat. Dia segera merasakan superioritas. Jadi itu saja, anak ini hanyalah orang biasa. Jika itu masalahnya, dia tidak memiliki banyak latar belakang, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Memikirkan hal ini, sikapnya sedikit berubah. Saudara siya, pernahkah Anda mendengar tentang klan Zou saya? Nenek moyang klan Zou dikenal sebagai Raja Sang Zou. Dia adalah raja dunia bisnis, dan klan Zou juga kaya raya. Kekayaan mereka bisa menyaingi suatu negara. Jika Anda bersedia bergabung dengan klan Zou saya dan menjadi tamu klan Zou, Anda pasti akan menerima pengakuan dari leluhur. Dengan cara ini, di masa depan, saudara siya pasti akan meroket dan menonjol. Bahkan menjadi seorang raja mungkin bukan hal yang mustahil. Dia ingin merekrut Siaping. Bagi berbagai klan raja, mereka seperti organisasi seni bela diri yang besar. Mereka berharap bisa merekrut segala jenis talenta ke dalam klan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mengembangkan dan memperkuat pengaruhnya. Namun, setelah bergabung dengan keluarga-keluarga ini dan memperoleh sumber daya dari keluarga raja, mereka akan menjadi bawahan mereka. Kebebasan mereka akan sangat dibatasi, dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun sesuka mereka. Tidak dibutuhkan. Siaping melambaikan tangannya, dia tidak terbiasa tunduk. Zou Hao tidak mau menyerah. Dia terus bertanya, Saudara siya, apakah kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya? Dengan dukungan klan Zou ku, masa depan saudara siya tidak akan terbatas. Jika Anda seorang penyendiri tanpa dukungan atau sumber daya apapun, meskipun Anda memiliki bakat, akan sangat sulit bagi Anda untuk maju menjadi raja. Dia ingin membujuk siaping dengan sekuat tenaga. Tidak dibutuhkan. Siaping dengan tegas menolak. Karena kalian baik-baik saja, aku permisi dulu. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Zou Hao dan yang lainnya. Dia ingin segera pergi. Dengan dukungan perusahaan raksasa, tidak diketahui seberapa kuat klan Zou. Sumber daya dan koneksi yang dapat mereka berikan juga tidak terhitung jumlahnya. Bahkan klan Zou kecil ingin merekrutnya dan bahkan mengeluarkan beberapa janji kosong untuk membuatnya bekerja untuk mereka. Apakah mereka benar-benar mengira dia bodoh? Tunggu. Zou Hao memanggil siaping. Dia kemudian mengubah topik, jika saudara Xia tidak setuju, tidak apa-apa juga. Namun, kami diserang oleh bandit dan menderita beberapa luka. Jika kita terus tinggal di sini, kemungkinan besar kita akan diserang oleh bandit lain. Jika saudara Xia merasa nyaman, bisakah Anda mengirim kami keluar dari hutan liar? Dia mengajukan permintaan lain. Semua murid klan Zou lainnya tampak penuh harap. Mereka takut tinggal di sini dan tidak ingin pergi bahkan untuk sesaat pun. Kirim kami keluar dari hutan Safage. Apakah kamu ingin aku mengirimmu kembali ke kota manusia? Siaping mengerutkan kening sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Zou Hao ini semakin tak terpuaskan. Dia telah menyelamatkan nyawa Zou Hao, dan itu sudah dianggap sebagai bantuan besar. Sekarang, dia sebenarnya punya banyak permintaan. Untuk apa dia membawanya? Apakah dia bawahan klan Zou? Tentu saja, jika saudara Xia tidak keberatan, akan lebih baik jika Anda mengirim kami kembali ke kota manusia. Kulit Zou Hao sangat tebal, dan dia tidak terlihat malu sama sekali. Setelah mendengar ini, Siaping tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Zou Hao. Alasan mengapa dia menyelamatkan Zou Hao dan yang lainnya adalah karena mereka semua berasal dari Universitas Yan Huang. Tapi ini tidak berarti bocah ini tidak pernah puas dan memanfaatkan mereka. Dia melambaikan tangannya dan dengan tegas menolak, masih ada yang harus kulakukan di sini. Tidak nyaman bagiku untuk meninggalkan hutan liar. Kalian bisa pergi sendiri. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara mendesing. Siaping melompat ringan seperti batu dan pergi dalam beberapa saat. Bahkan jika murid klan Zou ingin membujuknya untuk tetap tinggal, mereka tidak bisa. Segera, sosoknya benar-benar menghilang ke dalam hutan. Sial! Melihat Siaping pergi, salah satu murid klan Zou mengutuk, orang biasa bernama Siaping itu terlalu sombong. Dia jelas-jelas menyelamatkan kita, jadi mengapa dia tidak mengirim kita keluar saat dia berada di sana. Seperti kata pepatah, untuk selamatkan seseorang, sampai akhir. Jika kami pergi dan kami ditangkap dan dibunuh oleh penjahat, maka dialah yang menyebabkan kematian kami. Dia sangat tidak puas dengan sikap Siaping. Benarkah begitu? Dia sebenarnya berani menolak kita. Dia tidak memberi kita wajah sama sekali. Ini adalah kesempatan untuk berteman dengan klan Zou kita, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Dia sama sekali tidak mengerti cara hidup dunia. Pantas saja dia orang biasa. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Aku penasaran bagaimana orang tuanya membesarkannya. Beberapa murid klan Zou mengumpat dengan keras. Mereka sangat tidak senang. Mereka adalah murid keluarga bangsawan, dan semua orang akan berusaha menjilat mereka ketika mereka berada di luar. Sekarang setelah mereka bertemu seseorang yang memperlakukan mereka seperti ini, mereka merasa sangat tidak puas. Mereka merasa bocah nakal ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Huff! Seperti inilah orang yang disebut jenius. Dia eksentrik dan tidak cocok dengan orang banyak. Zou Hao mencibir, tapi dia tidak ingin meninggalkan hutan liar. Dia mungkin mencari harta karun di tempat ini. 506. Berburu Harta Karun Murid klan Zou memandang Zou Hao. Mereka mengerti apa yang dia maksudkan. Dia hanya memiliki satu tujuan datang ke hutan barbar, dan itu adalah untuk menemukan harta karun. Mata Zou Hao berkedip, apalagi dia sendirian, saya bisa membayangkan dia berani dan tidak takut. Tentu saja, mungkin juga dia telah menemukan lokasi harta karun rahasia dan ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Jika kita mengikutinya, kita mungkin punya kesempatan mendapat bagian dari jarahan. Matanya menunjukkan ekspresi serakah. Ikuti dia. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Meski orang itu sedikit sombong, kekuatannya tidak palsu. Benar, jika kita tidak hati-hati, kita akan ketahuan olehnya. Kalau itu terjadi, itu tidak masuk akal. Murid klan Zou juga sedikit tergoda. Jika mereka bisa mengikuti ahli tersebut untuk mencari harta karun, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil beberapa barang bekas. Mereka bahkan mungkin oriole di belakang belalang yang mengintai jangkrik. Masalahnya adalah seni bela diri Zou Hao sangat kuat. Terlalu sulit bagi mereka untuk mengikutinya tanpa ketahuan. Tidak apa-apa. Zou Hao mencibir. Saya memiliki harta rahasia yang disebut Mutiara tak terlihat. Jika saya menggunakan Qigong dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan harta rahasia ini, saya dapat mendistorsi cahaya dan mencapai efek tembus pandang. Bahkan aura kita dan suara langkah kaki kita akan diisolasi oleh energi takasat mata. Bahkan Grandmaster Puncak pun tidak akan bisa menemukan keberadaan kita. Apa? Mendengar ini? Murid klan Zou terkejut. Mutiara tak terlihat. Mengapa kamu membawa harta karun seperti itu? Jika ya, mengapa anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Jika mereka menggunakan harta ini sejak awal, mereka tidak akan ditemukan oleh para bandit itu. Sejujurnya. Zou Hao berkata, Mutiara tak terlihat ini diam-diam diambil dari kamar ayahku. Aku mengeluarkannya untuk petualangan di hutan barbar ini. Setelah ini selesai, kita harus mengembalikannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika tidak diperlukan, saya tidak akan menggunakannya dengan santai. Tapi sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika kita bisa mengikuti orang itu dan mendapatkan harta karun itu, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia. Kita tidak perlu pergi dengan ekor di antara kaki kita. Dia juga sedikit menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menggunakan harta rahasia ini. Untungnya, seseorang baru saja datang untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, kali ini mereka akan benar-benar mati. Dan dia, Zou Hao, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan harta karun itu. Jadi begitu, itu dicuri dari rumah. Jika Mutiara tak terlihat ini benar-benar sekuat itu, bodoh sekali jika kita tidak mengikutinya. Harta yang bahkan didambakan oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak biasa. Mungkin belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. He he, siapa yang meminta anak itu untuk tidak menghormati kita. Kali ini kita harus membuatnya menderita kerugian besar. Beberapa murid klan Zou tertawa kejam, dan mereka memutuskan dengan beberapa patah kata. Dengan bed of concealment, tidak ada yang bisa menyadari jejak mereka, dan mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera kejar mereka. Dengan Pak, Zou Hao segera mengeluarkan Mutiara transparan seukuran kepalan tangan. Tampaknya mengandung awan kabut. Itu sangat dalam dan sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Boom gelombang-gelombang. Begitu Zou Hao menyentuh Mutiaranya, dia memutar seni energinya dan mengirimkan energi sejati ke dalamnya. Seketika, Ratna mulai memancarkan fluktuasi kekuatan yang aneh. Riak tersebut menyelimuti Zou Hao dan yang lainnya, menyebabkan cahaya terdistorsi. Seolah-olah mereka telah menyatu dengan lingkungan sekitar. Bahkan aura mereka telah hilang sama sekali. Seolah-olah mereka telah lenyap sepenuhnya dari dunia. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Itu benar-benar Mutiara tak terlihat. Aku tidak menyangka Mutiara itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari sebuah artefak berharga. Tak ternilai harganya. Harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Dengan harta ajaib ini, tidak peduli seberapa besar dunia ini, kita bisa pergi kemana saja. Para murid klan Zou menggunakan berbagai metode untuk membuktikan bahwa mereka memang berada dalam kondisi tak kasat mata. Seketika, mereka tertawa terbahak-bahak dan gembira. Semangat mereka langsung membengkak. Ayo pergi. Zou Hao memberi perintah. Aku 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 aku. Mereka segera berangkat, mengejar ke arah yang ditinggalkan Xia Ping. Tidak lama setelah Zou Hao dan yang lainnya pergi, beberapa puluh pria parubaya yang mengenakan rompi muncul dari hutan. Semuanya memiliki bekas luka di tubuhnya dan tampak garang. Mereka seperti sekelompok bandit. Sial, mereka benar-benar mati. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya menatap mayat-mayat di tanah. Ekspresinya sangat suram. Aku mencoba menghubungi kakak ketiga Ye dan yang lainnya dengan alat komunikasiku, tapi aku tidak bisa tersambung dalam waktu yang lama. Aku tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak menyangka mereka semua akan mati. Tidak as orang pun masih hidup. Dia menatap mayat-mayat di tanah. Semua orang ini adalah bawahannya. Orang-orang ini juga dianggap sebagai kelompok petualang kecil. Mereka menghususkan diri dalam bertualang di hutan Safage, membunuh binatang iblis, memetik tumbuhan spiritual, dan sebagainya. Kadang-kadang, mereka menjadi bandit dan membunuh orang demi barang mereka. Ini juga merupakan hal yang biasa bagi para pejuang yang berpetualang di hutan liar. Keadaannya sangat kacau. Untuk mendapatkan kekayaan, mereka akan melakukan apa saja. Tidak pernah ada apa yang disebut sebagai keuntungan. Kakak Chen Dao. Seorang lelaki kurus berdiri dan memandangi mayat-mayat di tanah. Cahaya dingin muncul di matanya. Dari jejak pertempuran di sini dan luka pada kakak ketiga Ye dan yang lainnya, mereka tidak dibunuh oleh binatang iblis di sini. Mereka dibunuh oleh manusia. Dia sangat berpengetahuan dan dengan cepat menyimpulkan penyebab kematian Ye Laosan dan yang lainnya dari beberapa petunjuk. Berengsek. Pria dengan bekas luka, Chen Dao, mengepalkan tinjunya. Dengan keras, dia meninju tanah, segera menciptakan lubang yang menakutkan. Lebih dari sepuluh retakan juga muncul di tanah. Suara kaca terdengar saat dia menunjukkan budidaya surga ketujuh guru bela diri. Ini sudah menjadi alam master bela diri tingkat lanjut. Di seluruh Cloud Rilem, dia bisa dianggap sebagai ahli kecil. Seorang pria berkulit putih memasang ekspresi seram sambil berteriak dengan marah, kakak Chen Dao, kakak ketiga Ye, dan yang lainnya adalah saudara kita. Seseorang membunuh mereka, kita harus membalaskan dendam mereka. Iya, kakak ketiga Ye dan yang lainnya tidak bisa mati sia-sia. Kita harus menyingkirkan kelompok pembunuh itu. Jika kami menangkap mereka, kami akan membunuh mereka. Yang lain juga menganggup, niat membunuh mereka mendidih. Kita pasti harus membalaskan dendam mereka. Pria dengan bekas luka, Chen Dao, sangat tenang. Tetapi kita harus menyelidiki kekuatan musuh. Kita tidak bisa dengan bodohnya menyerang ke depan dan mati. Jika musuh lemah, kita akan langsung membunuh mereka. Jika mereka kuat, untuk sementara kita akan bertahan dan mencari peluang untuk meracuni mereka atau memasang jebakan untuk melawan mereka. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Pikirannya melintas ketika dia memikirkan banyak rencana jahat. Yang lain juga memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Mereka semua adalah bandit dan berspesialisasi dalam melakukan pekerjaan rendahan. Mereka sudah lama akrab dengan skema dan trik seperti meracuni dan menjebak orang. Jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka tidak perlu melawannya secara langsung. Perangkap dan racun adalah metodenya. Ayo pergi dan kejar mereka. Pria dengan bekas luka itu melambaikan tangannya. 507. Malam, Danau Bulan Dingin Setelah berlari beberapa jam, Siaping akhirnya sampai di Danau Bulan Dingin. Ini Danau Bulan Dingin. Itu sangat besar. Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa meskipun tempat ini disebut Danau Bulan Dingin, itu sangat besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Itu membentang setidaknya ribuan kilometer, mirip dengan beberapa lautan di bumi. Air di sini juga tidak sederhana. Siaping menatap air Danau Bulan Dingin. Meski jaraknya sangat jauh, dia bisa merasakan udara dingin yang terpancar dari air Danau Bulan Dingin. Jika orang biasa memasuki Danau Bulan Dingin tanpa persiapan apapun, mereka akan membeku menjadi es setelah beberapa menit. Udara dingin akan menyerang organ dalam dan membunuh mereka. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Dia segera tahu bahwa ini adalah surga yang istimewa. Pantas saja Raja Wimperak dari 72 gua memilih tempat ini sebagai tempat tinggal guanya. Eh, itu rumput bulan air. Segera, Siaping juga menemukan sebidang rumput besar tumbuh di tepi Danau Bulan Dingin. Warnanya perak dan seukuran telapak tangan. Di bawah sinar bulan, ia bersinar dengan cahaya perak. Gumpalan aura pengobatan roh yang unik meresap kesekeliling, mengejutkan pikiran orang. Itu benar-benar obat roh langit dan bumi. Siaping merasakan aura di tubuhnya bergerak. Dia ingin segera melahap rumput bulan air dan mengambilnya sendiri. Begitu dia mengonsumsi obat roh dan memurnikannya sepenuhnya, dia akan segera mencapai kondisi harmoni antara matahari dan bulan, air dan api. Itu akan membantunya menerobos kemacetan. Ledakan Gelombang Saat bulan naik ke langit, seluruh kolam bulan dingin bergetar dan suara benturan terdengar. Air dalam jumlah besar langsung terciprat dari kedalaman kolam. Ular piton perak muncul dari permukaan air, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Ketika iblis ular ini muncul, aura iblis mereka membubung ke langit dan menutupi bumi. Sepertinya ribuan setan telah berkumpul. Mereka berada dalam formasi yang rapi seolah-olah menjadi satu, seperti tentara. Eh, siaping segera tenang, menekan keinginannya untuk pergi dan mengambil rumput bulan air. Dia bersembunyi di batu besar di dekatnya, dan pada saat yang sama, dia menyembunyikan zenyuannya di sel gagak emas, menyatu dengan aura sekitarnya. Hal ini untuk mencegah jejaknya ditemukan oleh iblis ular ini, yang pasti akan menyebabkan bencana. Saat ini, setan ular ini muncul di permukaan air. Mereka mengangkat kepala dan terus menelan energi spiritual langit dan bumi. Kecelakaan gelombang-gelombang. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, pusaran mengerikan tampaknya telah terbentuk, dan sejumlah besar ki spiritual berkumpul di tempat ini. Tapi bukan itu saja. Saat ini, bulan sedang tinggi di langit. Saat ini, kemegahan perak benar-benar jatuh dari langit. Kemegahan seperti itu mewarnai seluruh danau menjadi putih keperakan. Sungguh spektakuler. Setelah iblis ular menyerap cahaya bulan, mereka terlihat cukup puas dan aura mereka menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Energi iblis beredar di dalam tubuh mereka dan iblis ki melesat ke langit. Ada juga beberapa setan ular yang tampaknya telah menembus batas budidaya mereka dan memperoleh evolusi yang menakjubkan. Mereka bahkan melepaskan kulit ular mereka sendiri, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya neon. Terlebih lagi, daemon ular tidak muncul begitu saja di lokasi acak. Sebaliknya, mereka memiliki lokasi uniknya sendiri, yang telah lama ditetapkan. Demoniki mereka terhubung satu sama lain. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan segera dapat melihat bahwa iblis ular ini telah membentuk susunan budidaya, dan aura mereka menguraikan garis-garis susunan tersebut. Justru karena formasi inilah ia dapat mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar dan menyerap esensi matahari dan bulan. Ini bisa sangat meningkatkan kecepatan budidaya daemon ular, membawa manfaat tanpa akhir. Ini adalah pemandangan monster yang menelan esensi bulan dan berkultivasi. Siaping bersembunyi di atas batu besar di sebelahnya dan juga melihat pemandangan budidaya iblis ular ini. Dia sangat terkejut. Dia juga sangat memahami bahwa monster-monster ini tidak kalah dengan manusia. Faktanya, mereka telah berkultivasi lebih lama, jauh lebih lama daripada manusia di Yan Huang Star. Mereka tidak boleh diremehkan. Segera, dua atau tiga jam berlalu. Bulan sepertinya telah meninggalkan pusatnya dan akan terbenam, dan esensi bulan tampaknya tidak melimpah seperti sebelumnya. Satu demi satu, iblis ular juga menyelesaikan budidayanya dan menyelam ke dasar danau. Apakah mereka semua kembali? Mata Siaping berkedip. Dia tahu pasti ada gua bagi iblis ular ini di kedalaman danau bulan dingin. Setelah bercocok tanam seperti biasa, mereka akan kembali ke kediaman gua untuk beristirahat. Ketika semua iblis ular ini pergi, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Kini dia akhirnya punya kesempatan untuk mendapatkan rumput bulan air tersebut. Jika dia bisa mendapatkan rumput bulan air tanpa mengganggu iblis ular ini, itu juga merupakan hal yang baik. Dengan cara ini, dia dapat berkultivasi dengan damai dan memperkuat kultivasinya. Tidak, tidak, masih ada penjaga setan ular. Ketika Siaping semakin dekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada tim penjaga setan ular di tempat di mana rumput bulan air tumbuh. Ada 15 atau 16 dari mereka dan mereka setidaknya berada di alam Master Beladiri. Yang terkuat berada di lapisan surgawi ke-6 dari Guru Beladiri dan yang terlemah berada di lapisan surgawi ke-3 dari Guru Beladiri. Mereka memancarkan aura tirani. Setan ular ini berpatroli di dekatnya dengan mata dingin. Mereka sepertinya mencegah musuh menyerang dan memetik rumput bulan air. Namun, ini juga merupakan hal yang biasa. Rumput bulan air tidak hanya memberikan manfaat besar bagi seniman Beladiri manusia tetapi juga bagi ras monster. Eliksir seperti ini adalah sumber daya penting yang dijaga. Tidak seorang pun diperbolehkan datang dan mengambilnya secara diam-diam dan mengambilnya sendiri. Diperkirakan ada banyak seniman Beladiri manusia seperti Siaping yang ingin memetik rumput bulan air. Seiring waktu, mereka juga membentuk mekanisme penjagaan yang sempurna untuk melawan penyusup. Namun, karena ada penjaga setan ular, semakin sedikit manusia yang berani datang ke Danau Bulan Dingin untuk mencuri rumput bulan air karena kematian sejumlah besar seniman Beladiri manusia juga merupakan semacam pencegahan. Untuk mendapatkan rumput bulan air, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Banyak manusia yang mempertimbangkan pro dan kontra dan tidak berani datang. Membosankan sekali, sudah beberapa bulan berlalu dan sebenarnya tidak ada manusia yang mati. He he, aku tidak tahu berapa banyak yang telah kita bunuh. Bagaimana manusia bodoh itu masih berani datang. Kita masih sedikit berlebihan. Kita harus menunjukkan kepada musuh bahwa kita lemah dan memancing seniman Beladiri manusia ini untuk datang. Dengan begitu, kita akan mempunyai persediaan manusia yang tidak ada habisnya untuk dimakan. Tanpa manusia seniman Beladiri itu mati, kualitas hidup kita juga menurun akhir-akhir ini. Semua yang kita makan tidak enak. Bukankah begitu? Jika bukan karena perjanjian damai antara umat manusia dan ras monster, saya masih ingin menyelinap ke kota manusia untuk membunuh beberapa dan membawanya kembali ke gua sebagai makanan. Saya masih merindukan perang antara ras monster dan umat manusia. Saat itu, ada banyak sekali mayat manusia dan kami bisa makan sebanyak yang kami mau. Tapi kami juga banyak yang mati. Kakek dan nenekku mati di tangan manusia seniman Beladiri itu dan hampir musnah. Ini adalah pertikaian berdarah. Oleh karena itu, kami akan membunuh siapapun mereka yang datang. Yang disebut perjanjian damai hanyalah selembar kertas bekas. Sebenarnya, jika kita punya waktu, kita juga bisa menyelinap ke kota manusia dan menangkap beberapa manusia. Sepupu saya melakukan ini sebelumnya. Dia memakan banyak wanita manusia tanpa ada yang mengetahuinya. Ini bagus. Ide ini lumayan. Lain kali kita liburan, kita akan mencobanya. 508. Mereka sebenarnya memakan manusia sambil mengobrol. Mereka benar-benar monster. Mereka harus dibunuh. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Niat membunuh yang mengerikan muncul di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus. Meskipun Siaping tidak mengerti apa yang mereka katakan, dia memiliki komunikator dengan perangkat lunak terjemahan yang cerdas. Selama dia menerima perkataan mereka, ia bisa segera menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Oleh karena itu, dia tidak memiliki masalah dengan kendala bahasa. Dia bisa sepenuhnya memahami apa yang mereka katakan. Dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai alam raja, mereka tidak memerlukan bantuan perangkat lunak terjemahan sama sekali. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui energi spiritual. Ini adalah metode komunikasi bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Tapi semakin dia mengerti apa yang mereka katakan, semakin dia ingin membunuh mereka. Tidak dapat disangkal bahwa ada ras dan monster cinta damai yang bersahabat dengan manusia. Tapi kebanyakan dari mereka adalah musuh. Mereka ganas dan memangsa manusia. Monster seperti itu harus dibunuh. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan rumput bulan air. Siaping mengepalkan tangannya, dia harus mendapatkan rumput bulan air. Itu adalah sumber daya budidaya yang sangat diperlukan untuk budidayanya. Bahkan jika dia harus menggunakan metode tercelah, dia akan mendapatkan rumput bulan air. Belum lagi iblis ular ini berbahaya bagi manusia. Mereka pada dasarnya adalah musuh bebuyutan, jadi dia tidak peduli tentang apapun. Jika aku membunuh penjaga iblis ular ini, aku akan segera menarik sejumlah besar musuh iblis ular. Saat itu, aku pasti akan dikepung. Meskipun niat membunuh siaping mendidih, dia masih sangat berhati-hati. Karena dia melihat betapa spektakulernya pemandangan budidaya iblis ular ini. Hanya di sudut kolam bulan dingin terdapat puluhan ribu iblis ular. Mereka begitu padat hingga menutupi langit. Berapa banyak setan ular yang ada di kolam bulan dingin? Apakah jumlahnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta? Membayangkan angka ini saja sudah cukup membuat orang bergidik. Membunuh seseorang sama dengan menusuk sarang lebah. Kolam bulan dingin adalah kerajaan iblis ular. Jika aku ingin mendapatkan rumput bulan air, aku harus membunuh 16 penjaga iblis ular ini secara bersamaan. Mereka bahkan tidak akan bisa menangis minta tolong. Mata siaping mengungkapkan cahaya dingin saat niat membunuh muncul di hatinya. Dengan suara swash, dia segera mengeluarkan senjata berharga, tombak neraka. Jika dia ingin membunuh monster-monster ini dalam sekejap, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak minta tolong. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Namun, jika dia bisa meminjam kekuatan harta karun, maka hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Siaping menanamkan esensi sejati dalam tubuhnya ke dalam tombak neraka. Setelah maju ke alam Master Bella diri lapisan keempat, esensi sejatinya bahkan lebih besar, dan dia dapat mengoperasikan harta karun ini dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, tombak neraka bergetar, dan aura neraka keluar, memutar dan memutarbalikan medan magnet di sekitarnya. Tulisan di permukaan tombak itu berkedip-kedip. Untuk membunuh iblis-iblis ini, aku harus membunuh mereka. Teknik tujuh anak panah menusuk kepala adalah teknik senjata paling tersembunyi. Nilainya hampir mustahil untuk diukur, dan bahkan mungkin berada di atas kelas raja. Siaping tenggelam dalam sirkulasi teknik tujuh panah menusuk kepala tingkat ketiga. Meski telah tercerahkan oleh sistem tersebut, ia masih merasa banyak misteri dari teknik ini yang belum ia pahami sepenuhnya. Setiap kali dia mengedarkannya, dia merasa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik ini. Tahap Dao ekstrim, benar-benar memadukan jiwa seseorang ke dalam artefak berharga, mencapai keadaan menyatu dengan artefak. Menggunakan energi seseorang untuk mengendalikan artefak, Siaping mengirimkan jiwanya ke kedalaman tombak neraka. Dia sepertinya merasakan kekuatan harta karun ini pada tingkat yang lebih dalam. Seolah-olah bayangan iblis dan dewa dari neraka muncul di kedalaman pikirannya, dan aura neraka serta tubuhnya menyatu menjadi satu. Saat itu juga, Siaping merasa hatinya setenang cermin. Tidak ada fluktuasi sama sekali, dan bahkan emosinya lenyap dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu mengedarkan esensi sejati ke dalam tubuhnya. Itu sepenuhnya terintegrasi dengan jiwa dan tombak neraka, dan esensi, ki, dan jiwanya menjadi satu. Dia menusuk dengan tombak tanpa mengeluarkan suara. Teknik tujuh anak panah menusuk kepala, bentuk ketiga, langit penuh hujan bunga. Dengan ledakan, tombak neraka berubah menjadi energi dalam sekejap. Enam belas tombak energi hitam muncul, dan seperti tetesan air hujan, mereka menusuk ke kejauhan. Tombak ini sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Bahkan udaranya tidak bergetar. Seolah-olah tombak itu telah menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi, seolah-olah telah melarikan diri ke dimensi lain. Bahkan ahli King Rilem yang melihat serangan ini akan terkejut. Mereka tidak dapat menggambarkan betapa menakutkan dan cepatnya serangan ini. Detik berikutnya, tombak neraka siaping langsung menembus tubuh enam belas setan ular yang berdiri di tepi danau. Tetap saja, tidak ada suara. Bahkan enam belas iblis ular Rilem Master bela diri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka baru saja mendiskusikan cara menyelinap ke dunia manusia dan memburu wanita manusia untuk dimakan. Ketika tombak menembus tubuh mereka, energi gelap neraka meledak, seketika membuat tubuh mereka menjadi bubuk. Mereka runtuh dan menghilang antara langit dan bumi. Hingga saat ini, mereka bahkan tidak mengetahui bagaimana mereka meninggal. Kemudian, energi dari enam belas tombak menghilang, dan mereka berkumpul kembali. Dengan dong, tombak neraka dipaku ke tanah, dengan mudah menembus lubang. Jika bukan karena tumpukan besar debu hitam dan enam belas inti iblis di tanah, mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa ada enam belas iblis ular Rilem Master bela diri berdiri di sana sekarang. Hanya dengan satu serangan, dia membunuh enam belas setan ular Rilem Master bela diri. Mereka bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal bantuan. Jika masalah ini menyebar, mungkin akan membuat banyak orang takut sampai mati. Teknik tujuh anak panah Nail Head, ini adalah teknik tujuh anak panah Nail Head yang asli. Ini adalah teknik pembunuhan tertinggi. Dikatakan mampu mengutup dan membunuh musuh berkali-kali. Mata Siaping berbinar. Dia merasa bahwa setelah maju ke alam Master bela diri, dia akhirnya mulai memahami misteri teknik tujuh anak panah Nail Head dan menguasai esensi dari teknik senjata tersembunyi yang tiada taraf ini. Tombak tadi benar-benar menghancurkan vitalitas enam belas iblis ular. Hanya dengan menyikat kulit mereka, gelombang mengerikan yang meletus sudah cukup untuk menghancurkan organ dalam iblis ular tersebut. Di saat yang sama, tombak seperti itu juga menstimulasi kekuatan di kedalaman tombak neraka. Itu membuat Siaping merasa seperti dia adalah dewa neraka yang telah menguasai kekuatan penghakiman. Dia tidak terkalahkan. Baiklah, aku harus segera memetik rumput bulan air ini. Kalau tidak, ketika kelompok penjaga iblis ular berikutnya datang, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Siaping tidak punya waktu untuk menyesali kekuatan teknik ini. Lagi pula, penjaga iblis ular akan berganti shift sesekali. Akan ada setan yang datang untuk memeriksanya. Aturannya sangat ketat. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu akan sepenuhnya dikendalikan oleh iblis ular. Dia segera maju dan mengambil semua rumput bulan air. Pada saat yang sama, dia mengambil tombak neraka. Hanya dalam beberapa menit, Siaping dengan cepat mengambil water moon grass dan segera meninggalkan cold moon pool. 509. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Salah satu murid klan Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia membunuh 16 iblis ular alam master bela diri hanya dengan satu serangan. Dia melakukannya dengan sangat pelan sehingga mereka bahkan tidak bisa berteriak. Kekuatan tempur macam apa ini? Itu adalah iblis ular alam mentor bela diri, iblis ular alam mentor bela diri. Beberapa dari mereka bahkan berada di surga ke-6 guru bela diri. Mereka bukan Tom, Dick, atau Harry. Dia menjadi gila. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya karena itu terlalu menakutkan. Hanya dengan satu tusukan tombak, 16 iblis ular alam master bela diri mati. Tubuh mereka berubah menjadi debu dan mereka bahkan tidak sempat berteriak. Mereka tidak akan terkejut jika anak ini adalah seorang master bela diri. Namun, dia paling banyak adalah surga ke-4 dari guru bela diri. Bagaimana dia bisa melakukan hal mengerikan seperti itu? Diam, Zhou Hao memarahi dengan suara rendah, mengapa kamu berteriak begitu keras? Apakah kamu mencoba menarik iblis ular ke sini? Anda mungkin memiliki keinginan mati, tapi kami tidak. Saya minta maaf. Murid klan Zhou segera menundukkan kepalanya karena ketakutan. Jika iblis ular di sini khawatir, mereka tidak akan bisa bertahan hidup tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki. Tapi ini terlalu mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master bela diri biasa. Murid klan Zhou mau tidak mau berkata. Dia sangat terkejut. Tentu saja, orang biasa tidak bisa melakukannya. Zhou Hao mengepalkan tangannya, tapi tahukah kamu apa tombak hitam yang ada di tangan anak itu? Itu adalah harta karun, dan harta karun yang ofensif. Ini sangat berharga. Bahkan raja pun tidak memiliki banyak dari mereka. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia tidak sabar untuk mengambil tombak neraka untuk dirinya sendiri. Sebuah harta karun. Mendengar ini, murid klan Zhou tiba-tiba menyadari. Jika memang demikian, maka hal itu dapat dijelaskan. Hanya harta karunnya, mutiara tak terlihat, yang memiliki kegunaan tak terbatas. Itu bisa membentuk perisai energi, mendistorsi medan magnet, dan menyembunyikan aura dan suaranya. Itu memungkinkan mereka untuk memasuki semua jenis harta karun tanpa ditemukan oleh musuh yang kuat. Jika anak itu mengeluarkan harta karun seperti mutiara tak terlihat, maka ia akan memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat sepenuhnya memahaminya. Apakah kamu tahu? Dengan harta karun, kamu bisa meningkatkan kekuatan tempurmu beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Zhou Hao menatap kepergian Xiaoping dan berkata, harta karun semacam ini tak ternilai harganya. Bahkan prajurit tingkat raja pun akan mencoba merebutnya. Ini adalah harta karun yang bisa memulai perang skala kecil. Tidak heran bocah ini berani tampil sendirian di hutan Safage dengan kekuatannya. Dia tidak membutuhkan teman apapun. Dengan alat harta karun ini, tentu saja, dia akan dapat bergerak tanpa hambatan di dunia. Dia akan dapat memasuki semua jenis zona bahaya dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Matanya hijau karena cemburu. Jika dia memiliki artefak ini juga, maka dia akan dapat memasuki segala macam tempat berbahaya dan merebut segala jenis ramuan roh dan harta karun untuk dengan cepat meningkatkan budidayanya dan maju ke alam Grandmaster atau bahkan alam Raja. Kalau begitu, statusnya di keluarga Zou pasti akan meningkat tesat. Bahkan mungkin saja dia menjadi patriar keluarga Zou di masa depan. Jika kita bisa merebut artefak berharga ini, kita akan kaya. Mata murid klan Zou memerah. Mustahil, apakah kamu tidak melihat betapa brutalnya anak itu tadi? Murid klan Zou lainnya membalas, lebih dari 10 iblis ular di alam Master Bella diri dibunuh olehnya dalam sekejap. Jika kita naik, kita mungkin akan sangat mudah. Ia merasa mencoba merebut harta karun dari anak itu sama saja dengan merebut makanan dari rahang harimau. Tidak, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Zou Hao tertawa dingin, paman pertamaku, Zou Bin, kebetulan sedang berpetualang di hutan liar. Dia adalah Grandmaster sejati dengan kekuatan tak terbatas. Bahkan ada banyak ahli yang mengikutinya. Jumlah ahli sebanyak jumlah awan di langit. Jika aku memberitahu paman pertamaku untuk datang, anak itu pasti akan mati secara tragis. Zou Bin. Mendengar ini, banyak murid klan Zou tercengang. Orang ini adalah tetua keluarga Zou dan memegang posisi tinggi. Namun, mata seorang murid klan Zou berkedip-kedip. Tetapi jika kita memberitahu penatua Zou Bin, alat harta karun itu tidak akan menjadi milik kita. Jangan terlalu khawatir. Zou Hao melambaikan tangannya, bahkan jika alat harta karun itu bukan milik kita, itu tetap merupakan kontribusi yang besar bagi keluarga Zou bagi kita untuk dapat memperolehnya. Kontribusi seperti itu tidak dapat diabaikan. Yang terpenting, tanpa bantuan paman pertama, kami tidak akan mampu menangani anak itu. Dia telah memikirkan masalah ini dengan sangat jelas. Seperti kata pepatah, seseorang harus rela menyerah. Tanpa menyerah, tidak akan ada keuntungan. Tetapi anak itu telah memperoleh rumput bulan air dalam jumlah besar dari danau bulan dingin. Aku hanya khawatir dia akan mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan hutan Safage. Pada saat itu, kita akan menyianyiakan semua usaha kita, kata Zou kata murid klan dengan suara rendah. Lagi pula, masih perlu waktu untuk memberi tahu penatua Zou bin agar datang. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkan tindakan balasan yang menyeluruh. Mata Zou Hao menunjukkan sedikit kekejaman, saat kami melacak anak itu tadi, kami juga menemukan sekelompok bandit itu. Para bandit ini sepertinya mengikuti anak itu sama seperti kami. Mereka mungkin mencoba membalas dendam. Murid klan Zou lainnya juga memikirkan masalah ini. Untungnya, mereka semua menggunakan mutiara tak terlihat untuk menyembunyikan jejak mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan ditemukan oleh kelompok bandit itu. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan dikutuk. Jika kita membocorkan keberadaan anak ini kepada para bandit itu, menurutmu apa yang akan terjadi pada anak itu? Zou Hao mengungkapkan rencananya. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh para bandit itu, dia akan terluka parah, kata seorang murid klan Zou dengan pasti. Mata murid klan Zou yang lain berbinar, rencana bagus. Rencana yang bagus. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh anak itu, kita bisa menggunakan bandit untuk menghalangi pergerakannya dan mencegahnya meninggalkan hutan Safage secepat itu. Selama kita bisa mengulur waktu sampai para tetua tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia memahami rencana jahat Zou Hao. Tapi bukankah ini sedikit salah? Bagaimanapun, pemuda itu menyelamatkan hidup kami. Melakukan hal ini sepertinya menggigit tangan yang memberi makan kita. Seorang murid klan Zou ragu-ragu sejenak. Omong kosong. Zou Hao berteriak dengan marah, setiap orang demi dirinya sendiri. Demi kebangkitan klan Zou kita, apa gunanya bantuan kecil? Selain itu, anak itu mampu berkontribusi terhadap kebangkitan klan Zou kita. Ini kehormatannya. Paling-paling, setelah kita membunuhnya, kita akan memberi keluarganya sejumlah uang untuk menetap dan memastikan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Dia menyeringai tak tahu malu di wajahnya. Murid klan Zou lainnya semuanya diam. Dengan bakat pemuda itu, dia pasti bisa menonjol di masa depan. Akan sangat mudah baginya untuk maju ke Grandmaster. Bahkan tanpa klan Zou, keluarganya mungkin tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Agar Zou Hao mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar berbohong. Namun, mereka semua adalah anggota klan Zou, jadi wajar saja jika mereka tidak akan mengatakan apapun yang merugikan klan Zou. Bahkan mereka merasa rencana tersebut sangat layak dilakukan dan tidak ada yang salah. Baiklah, kami akan segera memberitahu paman tertua Zou Bin. Kami juga akan memberitahu para bandit itu untuk menghalangi pergerakan anak itu, perintah Zou Hao. Ya, 510. Dingdong Gelombang-gelombang. Saat Xia Ping sedang berlari melewati hutan dan hendak kembali ke Dewa Cahaya, dia tiba-tiba mendengar suara sistem. Seseorang mencoba membunuh tuan rumah. Tuan rumah, harap waspada. Apa? Xia Ping menghentikan langkahnya. Segera, aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya. Segera, dia melihat Zou Hao dan yang lainnya mendiskusikan cara membunuhnya. Isi pembicaraan mereka juga terekspos dengan jelas. Zou Hao. Setelah membaca isinya, Xia Ping mengepalkan tangannya. Matanya berkilat dingin dan niat membunuhnya mendidih. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zou Hao, dia tidak menyangka anak itu begitu kejam. Dia sebenarnya ingin membunuhnya dan mencuri hartanya. Dia jelas telah menyelamatkan nyawa anak itu. Bukan saja dia tidak bersyukur, tapi dia juga ingin membunuhnya. Jika orang seperti ini tidak kejam dan tidak bermoral, lalu apa? Dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi serigala di pegunungan. Dia ingin meminta pamannya untuk mengepung dan membunuhku. Atau apakah dia seorang Grandmaster? Xia Ping mengepalkan tangannya. Waktu yang tepat. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Grandmaster? Karena dia ada di sini, aku bisa membunuh mereka semua sekaligus. Dia telah selesai merombak kapal terbang pribadinya, Dewa Cahaya, dan kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika sekelompok Grandmaster datang, dia akan mampu membunuh mereka semua tanpa membiarkan satu pun dari mereka hidup. Jika orang-orang ini ingin mencari masalah dengannya dan membunuhnya untuk mencuri hartanya, maka dia sebaiknya menguburkan kelompok orang ini di sini. Dia telah menyelamatkan Zou Hao dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Sekarang, mereka ingin mati. Dia akan mengabulkan keinginan mereka. Jika mereka tidak membunuh, mereka tidak akan tahu betapa kuatnya dia. Mereka tidak akan tahu apa itu rasa hormat. Tapi saya tidak merasakan Zou Hao dan yang lainnya sekarang. Jika bukan karena sistemnya, saya tidak akan bisa mendeteksinya. Mutiara tak terlihat itu sungguh kuat. Mata Siaping berbinar, diam-diam dia terkejut. Kekuatan mentalnya sangat sensitif. Bahkan jika seorang Grandmaster datang, dia akan dapat mendeteksinya. Namun, setelah Zou Hao dan yang lainnya menggunakan Mutiara tak terlihat, dia tidak merasakannya sama sekali. Ini sedikit menakutkan. Ini karena Zou Hao dan yang lainnya tidak memiliki niat membunuh. Oleh karena itu, garis keturunan di tubuhnya tidak bereaksi terhadap bahaya. Namun, meskipun demikian, itu masih cukup untuk membuktikan betapa hebatnya manik takasat mata itu. Itu jelas merupakan harta karun surga dan bumi yang unik, nilainya luar biasa. Sepertinya manik tak terlihat itu adalah harta yang cukup bagus. Jika aku bisa merebutnya dari Zou Hao, itu pasti akan sangat membantuku. Itu akan bisa membantuku keluar dari segala macam situasi berbahaya. Siaping segera memikirkan berbagai kegunaan Mutiara gaib. Misalnya, di Danau Bulan Dingin, jika aku membawa Mutiara gaib, aku mungkin bisa meminjam kekuatan Mutiara gaib untuk masuk jauh ke dalam Danau Bulan Dingin, memasuki sarang Raja Naga Banjir Perak, dan mendapatkan sejumlah besar harta karun. Dia segera membuat segala macam rencana untuk menggunakan Invisible Bet. Jika dia bisa mendapatkan Mutiara tak terlihat ini, manfaatnya tidak terbatas. Aku akan memasang jebakan dulu. Lalu, aku akan membantai kelompok Zou Hao. Siaping mengepalkan tangannya dan segera memikirkan segala macam tindakan balasan. Karena pihak lain tidak punya hati, maka dia tidak bisa disalahkan karena tidak adil. Wuss! Pada saat ini, sosok-sosok bergegas keluar dari kedalaman hutan, masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Mereka menyerang ke segala arah, mengelilingi Siaping dalam sekejap. Pemimpinnya adalah seorang pria yang terluka karena pisau. Dia adalah bandit Chen Dao, seorang master bela diri lapis ketujuh. Dua puluh hingga tiga puluh orang lainnya juga muncul, semuanya setidaknya berada di surga pertama alam master bela diri. Saat mereka muncul di tempat ini, mereka tampak ganas seperti sekawanan serigala lapar. Apakah ini kaki tangan bandit yang disebutkan Zou Hao dan yang lainnya? Mereka datang dengan sangat cepat. Siaping berdiri di tempat, memandangi sekelompok bandit dengan ekspresi tenang. Kamu adalah Siaping. Pria yang terluka karena pisau, Chen Dao, menatap Siaping dan bertanya dengan nada tidak ramah. Para bandit lainnya juga menatap Siaping, melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Siaping menganggup, ya, mengapa kamu mencariku? Apa masalahnya? Chen Dao mencibir, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda membunuh teman saya, Ye Lao San dan yang lainnya, sore ini? Seseorang memberi kami bukti, jangan berpura-pura bodoh di sini. Dia bertanya dengan lugas. Sebelumnya, mereka sedang melacak keberadaan si pembunuh. Tiba-tiba seseorang melemparkan sebatang kulit pohon. Di atasnya tertulis pembunuh yang membunuh Ye Lao San, serta lokasi si pembunuh. Meskipun mereka skeptis ketika melihat berita tersebut, mereka tidak memiliki petunjuk apapun saat ini. Mereka hanya bisa mengejar si pembunuh. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka memang menemukan Siaping. Benar, aku memang membunuh mereka. Siaping mengangguk dan mengakui, tapi mereka bandit. Omong kosong. Mendengar ini, salah satu bandit langsung marah. Apakah kami menanyakan siapa mereka? Jika saya bertanya apakah Anda membunuh mereka, jawab saja dengan jujur. Kamu masih menemukan banyak alasan di sini. Kamu hanya bosan hidup. Banyak bandit memelototi Siaping, hati mereka dipenuhi niat membunuh. Mereka tidak menyangka anak ini berani mengakui bahwa dia membunuh Ye Lao San dan yang lainnya. Dia terlalu sombong. Awalnya, mereka mengira Siaping akan menyangkalnya, dan mereka juga akan menemukan banyak bukti untuk mengungkap kebohongan anak ini. Namun kini, semua tindakan mereka sia-sia. Anak itu langsung mengakui bahwa dia membunuh Ye Lao San dan yang lainnya. Itu terlalu mudah. Meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pembunuh yang jujur. Jangan memprovokasiku, atau kamu juga tidak akan bisa hidup. Siaping memperingatkan. Sial. Seorang pria kuat setinggi dua meter berdiri dan mengepalkan tinjunya, apa gunanya berbicara dengannya? Karena dia mengakui bahwa dia membunuh Ye Lao San, lalu bunuh dia, ambil darahnya, dan bunuh dia sebagai pengorbanan untuk Ye Lao San dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju dengan tinju sebesar pot tanah liat. Ia merobek udara dan menyerang. Itu seperti auman harimau ganas, dan auranya sangat menakutkan. Bahkan batu besar pun akan hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Bang. Pada saat ini, Siaping mengulurkan telapak tangan kirinya dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Segera, tinju itu menghantam telapak tangan kiri. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang menakutkan itu sepertinya telah jatuh ke dalam rawa. Semua kekuatan ganas telah dihilangkan sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Wajahnya memerah, tapi dia masih belum bisa menembus pertahanan Siaping. Siaping meninju dengan tangan kanannya. Itu secepat kilat, dan udara bergetar. Itu seperti hiu yang keluar dari air. Pukulan ini sangat cepat dan mematikan. Dong. Itu hanya sebuah pukulan, tapi kekuatan tinju itu mengembun menjadi suatu zat dan bertabrakan dengan tubuh orang kuat itu. Tiba-tiba terdengar dentuman keras, seperti suara lonceng kuil. Pada saat ini, seluruh dadanya diledakan oleh kekuatan tinju, meninggalkan lubang berdarah. Ini, ini. Mata pria kuat itu melebar dan dia menatap Siaping. Dia tidak menyangka bahwa satu pukulan pun akan mampu merobek pertahanan True Essence di tubuhnya dan langsung meledakan jantungnya.